Kuntau adalah ilmu bela diri yang digunakan oleh lima kerajaan Islam Solo untuk menghalau pasukan Majapahit pada abad ke-14. Lima kerajaan itu adalah kerajaan Lohayong, Lama Kera, Lama Hala, Lebala, dan kerajaan Trong. Solor Watan Lema atau disebut juga Kerajaan Islam Solor Lima Pantai tersebar di tiga pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga pulau itu adalah Pulau Solor, Pulau Adonara, dan Pulau Lomblen. Sementara bisa juga bahwa kerajaan Islam yang lima ini dua kerajaan Islam di Pulau Solor memang langsung di Pulau Solor yaitu Lohayong dan Lama Kera. Sementara kerajaan Lama Hala dan kerajaan Trong ini dua ini kerajaan yang terdapat di Pulau Adonara. Sementara satu Lebala ini kerajaan Lebala ini terdapat di Pulau Lembata, Pulau Lomblen. Kerajaan Lohayong di Pulau Solor diislamkan pada tahun 1475 oleh Pangeran Sultan Syarif Syah Mubalik sekaligus Panglima Perak. Selain itu, para pedagang dari Ternate yang hendak mengambil cendana dari Lohayong pun ikut menyiarkan agama Islam. Tetapi baru pada tahun 1944, umat muslim di Pulau Solor melaksanakan Islam sesuai syariah. Pada masa saya kecil itu saya ketemu itu, ketemu Islam adat itu maksudnya Islam adat. Sudah Islam, tapi tidak sempurna dia punya syariatnya tadi, itu sholatnya. Maksudnya tidak syariatnya, tapi maksudnya sholatnya tadi tidak terlalu sempurna karena ruku tidak ada tadi. Mubalik dari Makassar dan Jawa adalah orang yang membawa perubahan dalam melaksanakan ajaran Islam menjadi sesuai syariat. Di Pulau Solor juga terdapat puing-puing bekas berdirinya sebuah masjid yang bilik imamnya membelakang Qiblat. Masjid ini bangun oleh Raja Ahmad Dasi pada abad ke-18 ini menghadap Masjid Al-Aqsa atau ke arah timur. Kesalahan arah Qiblat masjid ini dikarenakan kurangnya informasi tentang Islam di Pulau Solor. Baru pada abad ke-19 Pulau Solor memiliki masjid yang sempurna. Sampai saat ini sebagian warga Solor masih menggunakan sistem barter untuk menggerakkan roda perekonomian mereka. ikan khas setangkapan nelayan ditukar dengan barang yang tidak bisa mereka dapatkan di Pulau Solor seperti sayur, ubi, dan buah-buahan. Mereka menukarnya di pasar di Adonara. Meski Pulau Solor dan Pulau Adonara berdekatan, ajaran Islam justru telah lebih dulu masuk ke Pulau Adonara. Kerajaan Lama Hala yang terletak di Pulau Adonara telah menjalankan ajaran Islam sesuai syariat sejak abad ke-14 yang dibawa oleh keturunan Wali Songo dari Jawa. Masjid pertama dibangun pada abad ke-15 oleh Imam Antakoja. Tradisi yang dimiliki Lama Hala masih terjaga dengan baik seperti dalam kegiatan sholat cum'at. Para muazzin, katib, dan imam dilakukan oleh satu garis keluarga secara turun-temurun. Orang lain tidak diperkenankan untuk memangku jabatan itu. Ada istilah bilang sini, bilang Bilatelok, Kehibitan Pulau, dan Pegawai Lema. Pegawai Lema di sini dalam hal ini adalah badan syara. Sebagai pimpinan badan syara itu adalah imam. Dan itu sudah ditentukan sebuah kesepakatan itu merupakan satu tradisi leluhur bahwa imam itu itu dari suku gini namanya suku serang. Kemudian ada pemadul lagi dari suku lain. Tapi memang itu tradisi. Jadi semua masyarakat umat itu menerima. Bukti bahwa Islam masuk di dunia ke Pulau Adunara adalah peninggalan Quran tua. Langgo surah adalah sebutan bagi rumah yang menyimpan Alkitab. Jamaluddin Haji adalah pewaris Al-Quran tua yang ketujuh. Untuk mengeluarkan Al-Quran tua tak bisa sembarangan. Al-Quran tua yang bertulis tangan ini merupakan peninggalan Sunan Demak, wali ketiga dari wali Songo. Tandanya terdapat pada tiga mata rantai yang ada pada tempat Al-Quran. Jejak-jejak sejarah Islam di Solor Watan Lema hingga kini masih terdengar gemanya dalam lirik pantun dan gerak tari lili. Tarian yang digunakan oleh masyarakat untuk menyiarkan agama Islam di Pulau Solor dan Adunara. Meskipun ajaran Islam di Pulau Adunara masuk lebih dulu dibandingkan Pulau Solor. Satu hal yang warga Solor Watan Lema yakini kedamaian dan kerukunan akan terus menyelumuti mereka. selamat menikmati. selamat menikmati.